Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nadia Eftinal Aviana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Ulia dan yang kedua ada Kak Andrian. Setelah menonton video presentasi ini, kita akan mengetahui materi tentang Global E-Business and Collaboration yang dibahas dalam buku Sistem Informasi Manajemen di Capture yang kedua. Nah, teman-teman, kenapa sih proses bisnis sangat penting bagi perusahaan? Kinerja sebuah perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnisnya dirancang dan dikoordinasikan. Untuk dapat beroperasi, organisasi bisnis harus berurusan dengan banyak hal yang berbeda terkait informasi mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, faktur, pembayaran, serta tentu saja produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas-aktivitas kerja yang menggunakan informasi-informasi tersebut agar dapat beroperasi dengan baik dan meningkatkan keseluruhan kinerja perusahaan. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan aktivitas kerja yang didukung oleh arus materi informasi dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis agar bisnis beroperasi dengan baik. Proses bisnis perusahaan bisa menjadi sumber daya saing jika memungkinkan perusahaan berinovasi atau melakukan kegiatan aktivitas kerja yang lebih baik daripada pesaingnya. Ada beberapa proses bisnis dikaitkan dengan area fungsional tertentu, misalnya fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan dan fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memperkerjakan karyawan. Tabel 2.1 ini adalah beberapa proses bisnis untuk masing-masing area fungsional bisnis. Nah, di bagian manufaktur dan produksi, perakitan produk, memeriksa kualitas, dan produksi tagihan bahan. Di bagian penjualan dan pemasaran, bertanggung jawab mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan sadar akan produk, dan menjual produk. Di bagian keuangan dan akutansi, membayar kreditor, menciptakan laporan keuangan, mengelola rekening kas, dan sumber daya manusia, memperkerjakan karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, dan mendaftar karyawan dalam rencana tunjangan. Proses bisnis lainnya melintasi banyak area fungsional yang berbeda, dan memerlukan koordinasi antar departemen. Misalnya, lihat gambar 2.1, yaitu gambar proses bisnis untuk memenuhi pesanan pelanggan. Memenuhi pesanan pelanggan melibatkan serangkaian langkah kompleks yang memerlukan koordinasi erat antara fungsi penjualan, akutansi, dan manufaktur. Awalnya, Departemen Penjualan menerima pesanan penjualan. Pesanan pertama, melewati Departemen Akutansi untuk memastikan pelanggan dapat membayar pesanan tersebut, baik dengan verifikasi kredit, atau permintaan untuk pembayaran segera sebelum pengiriman. Selanjutnya, begitu kredit pelanggan disetujui, Departemen Produksi menarik produk dari persediaan atau menghasilkan produk. Kemudian produk dikirim, dan ini mungkin memerlukan kerjasama dengan perusahaan logistik seperti UPS atau FitEx. Tagihan atau faktur dihasilkan oleh Departemen Akutansi, dan pemberitahuan dikirim ke pelanggan yang menunjukkan bahwa produk telah dikirim. Bagian penjualan diberitahu tentang kiriman dan bersiap untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan untuk memenuhi klaim garansi. Jika dibayangkan, proses pemenuhan pesanan mungkin tampak sebagai proses yang sederhana. Namun kenyataannya, serangkaian proses bisnis tersebut memerlukan koordinasi erat antar kelompok fungsional utama di perusahaan. Selain itu, agar semua langkah kerja dalam proses pemenuhan pesanan ini berjalan secara efisien, memerlukan banyak informasi. Informasi yang dibutuhkan harus mengalir dengan cepat, baik di dalam perusahaan dari satu pembuat keputusan ke keputusan lainnya, baik dengan mitra bisnis seperti perusahaan pengiriman, dan dengan pelanggan. Sistem informasi berbasis komputer memungkinkan hal itu terjadi. Lalu bagaimana sistem informasi memperbaiki proses bisnis sebenarnya? Sistem informasi mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti dalam proses pemenuhan pesanan di atas, yaitu proses pemeriksaan kredit klien atau menghasilkan faktur dan pesanan pengiriman. Namun saat ini teknologi informasi bisa berbuat lebih banyak, teknologi benar-benar baru dapat mengubah arus informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengganti langkah sekuensial dengan tugas yang dapat dilakukan bersamaan dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi baru seringkali mengubah cara kerja bisnis dan mendukung model bisnis yang sama sekali baru. Ada beberapa proses bisnis baru yang mendukung model bisnis baru yang tidak akan terbayangkan dapat dilakukan tanpa teknologi informasi saat ini, yaitu misalnya mengunduh e-book Kindle dari Amazon, membeli komputer online di Best Buy, dan mendownload track musik dari iTunes. Itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan proses bisnis. Dengan menganalisis proses bisnis, kita bisa mencapai pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana sebuah bisnis benar-benar bekerja. Selain itu, dengan melakukan analisis proses bisnis, kita juga akan memahami bagaimana proses bisnis tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan layanan pelanggan yang lebih baik dalam bisnis. Nah, ini contoh sistem informasi meningkatkan efisiensi proses bisnis. Gambar 2.2, penerapan social learning memperbaiki layanan dan mengurangi biaya proses pembelajaran dalam Telus Embraces. Telus adalah proses perusahaan tua yang ingin terus berubah seiring perkembangan zaman dan tetap berfokus pada pelanggan. Untuk itu, Telus perlu menemukan cara untuk menangkap dan melestarikan pengetahuan dan keahlian karyawan karena 40 persen angkatan kerjanya mendekati usia pensiun. Manajemen Telus memutuskan bahwa solusi terbaik adalah menerapkan teknologi baru untuk berpindah dari lingkungan belajar formal ke tempat di mana anggota tim berkontribusi dan memperoleh pengetahuan dari rekan kerja. Perusahaan menerapkan Microsoft SharePoint Server 2010 sebagai platform keseluruhan perusahaan untuk kolaborasi, apuisisi pengetahuan, dan transfer pengetahuan, dan memanfaatkan software sosial baru untuk memfasilitasi kolaborasi dan keterlibatan karyawan. Telus sekarang mengandalkan jaringan sosial internal perusahaan untuk banyak pembelajaran dan pemecahan masalah karyawan. Dan SharePoint mengintegrasikan semua cara karyawan belajar dan berbagai pengetahuan tentang kelas pelatihan formal, podcast, blog, wiki, video, dan jejaring sosial perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan lebih banyak berbagi pengetahuan kelembagaan dan telah mengurangi biayanya. Berdasarkan kasus Telus, dapat digambarkan betapa banyak organisasi saat ini mengandalkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dan agar tetap bisa kompetitif, ini juga menunjukkan betapa banyak sistem yang mendukung kolaborasi dan kerjasama tim membuat perbedaan atau perubahan proses dalam kemampuan organisasi untuk mengeksekusi, memberikan layanan pelanggan yang superior, dan menumbuhkan keuntungan. Nah, selanjutnya, jenis sistem informasi. Setelah memahami proses bisnis, barulah dapat melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis sebuah perusahaan. Karena ada perbedaan minat, spesiliasi, dan tingkat dalam sebuah organisasi, ada berbagai jenis sistem. Tidak ada sistem tunggal yang bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Organisasi bisnis yang khas memiliki sistem yang mendukung proses untuk setiap fungsi bisnis utama, penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan keakutansi, dan sumber daya manusia. Perusahaan yang khas juga memiliki sistem yang berbeda yang mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama, yaitu manajemen operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior yang masing-masing menggunakan sistem untuk mendukung keputusan yang harus dibuat untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok atau tingkat manajemen yang berbeda. Sistem ini mencakup yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yang kedua, sistem intelijen bisnis. Nah, sistem intelijen bisnis ini ada tiga macam, yaitu manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen, decision support system, dan executive support system. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang TPS. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti catatan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Sehingga sistem pemrosesan transaksi atau TPS merupakan sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan manajer operasional untuk melacak aktivitas dan transaksi dasar organisasi, seperti penjualan, penerimaan, setoran tunai, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan di pabrik. Tujuan utama sistem TPS ini adalah menjawab pertanyaan rutin untuk dapat melacak arus transaksi melalui organisasi, seperti berapa banyak bagian dalam persediaan. Apa yang terjadi dengan pembayaran Mr. Smith? Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, informasi umumnya harus mudah didapat, terkini, dan akurat. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan sudah ditentukan dan sangat terstruktur. Keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan misalnya dibuat oleh supervisor tingkat rendah sesuai kriteria yang telah ditentukan. Semua yang harus ditentukan adalah apakah pelanggan memenuhi kriteria. Nah, slide selanjutnya, ini ada contoh ilustrasi TPS untuk pemrosesan penggajian pada gambar 2.3. Sistem penggajian mencatat uang yang dibayarkan kepada karyawan, lembar kerja karyawan dengan nama karyawan, nomor jaminan sosial, dan jumlah jam kerja per minggu merupakan satu transaksi untuk sistem ini. Setelah transaksi ini dimasukkan ke dalam sistem, ia akan memperbarui file induk sistem atau database yang secara permanen menjaga informasi karyawan untuk organisasi. Data dalam sistem digabungkan dengan cara yang berbeda untuk membuat laporan yang menarik bagi manajemen dan instansi perusahaan atau pemerintah dan untuk mengirimkan gaji kepada karyawan TPS untuk memproses penggajian, menangkap data, transaksi, pembayaran karyawan seperti kartu waktu, keluaran sistem, mencakup laporan online, dan hard copy untuk manajemen gaji dan karyawan. Sistem pemrosesan transaksi sering sangat penting bagi bisnis sehingga kegagalan TPS selama beberapa jam dapat menyebabkan kematian perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang terkait dengannya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada UPS jika sistem pelacaknya paket tidak bekerja dan apa yang akan dilakukan perusahaan penerbangan tanpa sistem reservasi terkomputerisasi mereka. Selain selanjutnya yaitu karakteristik TPS yang pertama dilaporkan secara rutin baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan. TPS diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Yang kedua TPS berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi. Transaksi adalah berbagai perubahan atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga ada kapasitas penyimpanan database harus besar. Yang keempat kecepatannya harus tinggi. Yang kelima mengacu kepada data historis. Yang keenam menyediakan informasi yang diperlukan manajer operasional untuk melacak aktivitas dan transaksi dasar organisasi seperti penjualan, penerimaan, setoran tunai, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan di pabrik. TPS digunakan oleh para pemakai akhir end user yang terdiri dari operator misalnya kasir, teller bank, dan resepsionis hotel atau para manajer pelaksana. Yang ketujuh informasinya bersifat baku. TPS menyadikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar tidak mengandung banyak variasi. Contoh kasir hanya menyediakan nota penjualan yang terdiri dari secari kertas, begitu juga dengan informasi yang dihasilkan oleh ATM. Yang kedelapan, input dan output datanya harus terstruktur. Data di format menurut suatu standar. TPS berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Contoh penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, dan pencatatan tagihan telpon. Yang kesembilan, volume data yang diproses relatif besar. Yang kesepuluh, sumber data umumnya internal dan outputnya untuk keperluan internal. Yang kesebelas, komputerisasi tidak terlalu lumit. Yang kedua belas, TPS memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi mulai dari komputer, mesin ATM, telpon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Selanjutnya, ada bisnis intelijen sistem. Perusahaan juga memiliki sistem bisnis intelijen yang fokus pada penyampaian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Intelijen bisnis menangani kebutuhan pengambilan keputusan dari semua tingkat manajemen. Bisnis intelijen adalah istilah khusus untuk data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan kata lain, bisnis intelijen adalah sebuah bentuk implementasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengolah data sebagai menjadi informasi, kemudian diolah lagi menjadi pengetahuan yang akan membantu proses analisa data perusahaan secara lebih efektif. Contohnya adalah dengan bisnis intelijen, perusahaan dapat mengetahui ramalan penjualan perusahaan dalam beberapa waktu mendatang, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan untuk meningkatkan profit perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. SIM memberikan informasi atau laporan kepada manajer menengah mengenai kinerja organisasi saat ini. Informasi ini digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis yang memprediksi kinerja masa depan. SIM merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan dengan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemprosesan transaksi atau TPS. Data transaksi dasar dari TPS dikompres dan disajikan dalam laporan yang diproduksi dengan jadwal reguler. Selanjutnya ada gambar 2.3 bagaimana sistem informasi manajemen mendapatkan data dari sistem TPS. Dalam sistem yang digambarkan oleh diagram ini, tiga penawaran TPS merangkum data transaksi ke sistem pelaporan SIM pada akhir periode waktu. Manajemen manajer mendapat akses ke data organisasi melalui SIM yang memberi mereka laporan yang sesuai. SIM biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin yang telah ditentukan sebelumnya dan memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk menjawabnya. Yang selanjutnya gambar 2.4 contoh laporan dari sistem SIM. Misalnya laporan SIM mungkin mencantumkan jumlah ponselada yang digunakan pada kuartal ini oleh rantai makanan cepat saji atau seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.4 bandingkan jumlah angka penjualan tahunan untuk produk tertentu sesuai target yang direncanakan. Sistem ini umumnya tidak fleksibel dan memiliki kemampuan analisis yang kecil. Kebanyakan SIM menggunakan rutinitas sederhana seperti ringkasan dan perbandingan berlawanan dengan model matematika atau teknik statistik yang canggih. Jadi sistem intelijen bisnis lainnya mendukung pengambilan keputusan non-rutin yaitu decision support system dan executive support system. Yang selanjutnya yaitu decision support system. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah di mana prosedur untuk sampai pada solusi mungkin belum sepenuhnya ditentukan sebelumnya. Meskipun DSS menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, mereka sering membawa informasi dari sumber eksternal seperti harga saham-saham ini atau harga produk pesaing. Sistem ini dipekerjakan oleh manajer superuser dan analisis bisnis yang ingin menggunakan analisis dan model canggih untuk menganalisis data. DSS mencoba menjawab pertanyaan seperti apa dampaknya pada jadwal produksi jika kita melipat gandakan penjualan di bulan Desember atau apa yang akan terjadi pada laba atau atas investasi jika jadwal pabrik tertunda selama 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu eksekutif support system atau sistem pendukung eksekutif. EESS membantu manajemen senior membuat keputusan yang berfokus pada isu strategis dan tren jangka panjang baik di perusahaan maupun di lingkungan eksternal dan menangani keputusan non-rutin yang memerlukan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur yang disepakati untuk mencapai solusi. Bagaimana tingkat pekerjaan dalam 5 tahun atau apa tren biaya industri jangka panjang atau produk apa yang harus kita buat dalam 5 tahun. EESS dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal seperti undang-undang pajak atau pesaing baru, namun juga mengumpulkan informasi dari internal SIM dan DSS. Mereka memfilter, mengkompres, dan melacak data penting menampilkan data yang sangat penting bagi manajer senior. EESS menghadirkan grafik dan data dari berbagai sumber melalui antarmuka yang mudah bagi para manajer senior untuk digunakan. Seringkali informasi dikirim ke eksekutif senior melalui portal yang menggunakan antarmuka web untuk menyajikan konten bisnis terpadu yang dipersonalisasi. Sistem EESS ini mencakup analisis intelijen bisnis untuk menganalisis trend, peramalan, dan pengeboran turun ke data pada tingkat detail yang lebih tinggi. Sebagai contoh, CEO Lehner Help Produk, produsen vitamin dan suplemen terbesar di Amerika Serikat memiliki EESS yang memberikan pandangan singkat tentang kinerja keuangan perusahaan dari segi menit hingga menit yang diukur dengan model kerja, piutang, hutang dagang, arus kas, dan persediaan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk dashboard digital yang ditampilkan pada grafik layar tunggal dan grafik indikator kinerja utama untuk mengelola perusahaan. Dashboard digital menjadi alat yang semakin populer bagi pengambil keputusan manajemen. Dashboard digital memberikan informasi yang komprensif, adan, akurat untuk pengambilan keputusan yang sering menggunakan satu layar. Gambaran grafis dari indikator kinerja utama membantu para manajer dengan cepat melihat area yang perlu mendapat perhatian. Untuk materi selanjutnya, dijelaskan oleh Kak Nandrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Nandria, atas presentasinya. For now, I will try to mix English and Indonesian at the same time. The first one, we have enterprise application. So, what is enterprise application? It is a system that links systems for enterprise. So, it is finding functional areas to execute business processes across the firm, include all levels of management, like senior management, middle management, and lower level management. So, there are four applications that corporations use to combine IT and the businesses. So, the first one is enterprise systems. And the second one is supply chain management systems. And the third one, customer relationship management system. And the last one is knowledge management system. So, let's directly study one by one. The first one is enterprise systems. Next slide. Okay, here we have the enterprise application architecture. So, this application actually automate processes that span multiple business functions and organizational levels. And it may extend outside the organization. So, the purpose of this graphic is simply to illustrate that enterprise systems are very large and diverse databases. So, that pool information from many parts of the firm and enable processes both across the firm at different organizational levels, as well as suppliers and customers. Next slide. Okay, the first one is enterprise systems. So, enterprise systems collects data from different firm functions and stores data in a single central data repository. So, enterprise system ini dia mempermudahkan membuat laporan analitik data dari laporan penjualan, dari pergerakan stok barang, pergerakan secara real-time, sehingga memberikan kemudahan para pebisnis online untuk memantau dan mengelola laporan. Also, it enables coordination of daily activities. And the second one, it has a more efficient response to customer orders for the production and inventory. And the last one, it helps managers to make decisions about daily operations and longer-term planning. Next slide. And we have SCM systems or supply chain management. So, the supply chain management, it helps to manage the firm's relationship with the suppliers. So, it has to share information about the orders, production, inventory levels, delivery of products and services. And for the goal, it has the right amount of products to destination with least amount of time and lowest cost. For this slide, I think CRM system is really important for both marketing and customer service. Okay, for next slide. Next slide. Slide 7. For knowledge management system, KMS, also, it supports processes for capturing and applying knowledge and expertise on how to create product, produce, deliver products and services. So, the idea that these business firms are repositories of knowledge, it may be new to many students. So, for that, we have to collect internal knowledge and experience within the firm and make it available to employees because corporation, they must know how the business is working well and you have to train the employees by using these kind of systems like KMS systems so that the manager can get some sufficient knowledge and give to the employees. And as I said, it also can link to external sources of knowledge. knowledge management system ini dia Jadi ada beberapa perusahaan berkinerja lebih baik daripada yang lain karena memilih pengetahuan yang baik tentang bagaimana menciptakan, memproduksi, dan memberikan produk dan lain-lainan. Jadi ada pengetahuan perusahaan ini sangat unik, solid ditiru, dan dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan strategis jangka panjang. Knowledge Management System juga memungkinkan organisasi mengelola proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian dengan lebih baik. Sistem ini juga mengumpulkan semua pengetahuan dan pengalaman yang relevan di perusahaan dan menyediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan untuk memperbaiki proses bisnis dan keputusan manajemen. Dan mereka juga menghubungkan perusahaan tersebut dengan sumber pengetahuan eksternal. Next slide. Slide lanjutnya. For this slide, there are intranets and extranets. So intranet is somehow different from internet. So intranet is like an internal company website inside the firm. So only employees can access to this kind of technology. So it's not accessible to public unless like internet. And the third one is extranet. So the company have special websites that is accessible externally only to vendors and suppliers. It is often used to coordinate the supply chain. Slide lanjutnya. Also, we have the e-business. It is the use of digital technology and internet to drive major business processes. So the use of internet technology has really transformed and continues to transform the business and business activities nowadays. So this slide aims to distinguish different terminology used in this book. So after the e-business, we have the e-commerce. The first one is subset of e-business buying and selling goods and services through internet like OLX or Tokopedia, etc. And for the e-government, we use internet technology to deliver information and services to citizens, employees, and business. For the next slide. There are collaboration and teamwork. So the collaboration is working with others to achieve shared and explicit goals. So any organization can just work in the same in only in the same department, but they have to have collaboration culture and also a teamwork. So this collaboration could be a short-lived or long-term could be informal or formal teams. And we have growing importance of collaboration. The first one is the changing nature of work. The second is growth of professional work, changing organization of the firm, and changing scope of the firm. And emphasize on innovation and changing culture of work. So I would like to explain one by one the changing nature of work. So the changing nature of work has changed from factory manufacturing and pre-computer office work where each stage in the production process occurred independently. of one another and was coordinated by supervisors. So work was organized into silos within the silo work passed from one machine, one machine tool station to another, from one desktop to another until the finished product was completed. So today's jobs require much more closer coordination and interaction among the parties involved in producing the service or product. And the second one is growth of professional work or in other words called interaction jobs. It tends to be professional jobs in the service sector that require close coordination and collaboration. And then changing organization of the firm. For most of the industrial age managers organized work in a hierarchical fashion. So the order came down the hierarchy and responses moved back up to the hierarchy. Today work is organized into groups and teams and the members are expected to develop their own methods for accomplishing this task. And then the changing scope of the firm. So the firm has changed from a single location to multiple location from offices or factories throughout the region, the nation, or even around the globe. And then emphasizes on innovation. So most innovation derived from collaboration among individuals, business or organizational agencies. So a strong collaborative practices and technologies are believed to increase the rate and quality of innovation. And then the changing culture of work and business. So most research on collaboration supports the notion that diverse teams produce better outputs faster than individual working on their own. And then next slide. We have social business. So why we use social business because social business can deepen the interactions and expedite information sharing among employees and employers. Also, we use social networking platforms like Instagram, WhatsApp, Facebook, and other internal and external social platform to engage the employee and customers and suppliers within the firm. And next slide. Here we have the business benefits of the collaboration and teamwork. As I told you before in the previous slides that a corporation need to be more efficient and effective in doing their task. So in today's modern business, they cannot just stay in their work field and work alone, but they need cooperation from other external services. So there are a few benefits here. The first one is productivity and then quality innovation, customer service, financial performance, profitability, and sales. So for the productivity, let me try to explain it a little bit further. The productivity, the people interacting and working together can capture the knowledge and solve the problems more rapidly than the same number of people working in isolation. And then the quality, the people working collaboratively can communicate errors and corrective actions faster than if they work in isolation. And for the innovation, the people working collaboratively can come up with more innovative ideas for products, services, and administration that the same number working in isolation from one another. And for customer service, the people working together using collaboration and social tools can solve customer complaints and issues faster and more effectively than if they were working in isolation from one another. And the last one is financial performance. Here, as a result of all of the above benefits, the collaborative firms have superior sales, sales growth, and financial performance. And that's all for my presentation. And the next slide will be presented by Aulia. Thank you. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya menggunakan akun bernama Adelia Rahma. Ini akun adik saya, akun saya error, jadi belum bisa dipakai. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya akan melanjutkan slide langsung saja masuk ke gambar 2.7. Gambar ini. Gambar ini merupakan gambar persyaratan kolaborasi. Bisa dilihat di sini. Kemudian, bagaimana sih caranya membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis itu? Nah, di sini kolaborasi itu tidak akan terjadi secara spontan di perusahaan bisnis. Terutama jika tidak ada budaya atau proses bisnis yang mendukungnya. Kemudian, untuk dapat beroperasi, organisasi bisnis itu harus berurusan dengan banyak hal. Seperti hal yang terkait dengan masuk, pelanggan, kemudian pegawai, faktur, pembayaran, serta tentu saja untuk produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas-aktivitas yang menggunakan informasi tersebut, supaya dapat beroperasi dengan baik dan meningkatkan keseluruhan kerja perusahaan. Kemudian, di sini ada antara perusahaan bisnis, eh, proses bisnis. Dalam perusahaan bisnis itu, terutama perusahaan besar, itu ada reputasi di masa lalu sebagai organisasi komando. Di mana pemimpin puncak memikirkan semua hal yang benar-benar penting, kemudian pemerintahkan karyawan tingkat di bawahnya untuk melaksanakan rencana manajemen senior. Nah, tugas manajemen menengah adalah menyampaikan saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Perusahaan komando dan perusahaan kontrol itu mewajibkan karyawan tingkat rendah untuk melaksanakan perintah tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan, tanpa tanggung jawab untuk memperbaiki proses dan tanpa ingbalan kerja tim atau kerja timnya. Ketika kita atau kelompok kerja kita membutuhkan bantuan dari kelompok kerja lain, itu merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh bos. Kita tidak pernah berkomunasi secara horizontal, selalu vertikal. Nah, hal tersebut menyebabkan atau sehingga manajemen itu bisa mengandalkan prosesnya. Kemudian ada budaya bisnis dan proses bisnis. Dari kedua hal tersebut sangatlah berbeda ya. Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas kerja yang didukung oleh arus materi, informasi, dan pengetahuan di antara peserta dalam proses bisnis, supaya bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, proses bisnis itu juga mengacu pada cara unik pada organisasi dalam mengkoordinasi pekerjaan, informasinya juga, dan pengetahuan dengan baik. Kemudian proses bisnis juga bisa dijadikan sebagai sumber daya saing jika memungkinkan perusahaan untuk berinovasi, atau melakukan kegiatan yang lebih baik dari pesaingnya. Kemudian proses bisnis juga menjadi sebuah kewajiban bagi bisnis jika dianggap cara kerja lama sudah kurang tepat dan menghambat efektivitas atau efisiensi organisasi. Oleh karena itu, sebagian besar kinerja sebuah perusahaan bergantung pada seberapa baik proses bisnisnya dirancang dan diikuti dan dikoordinasikan dengan baik. Ada beberapa proses bisnis yang dikaitkan dengan area fungsional tertentu. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan pelanggan. Dan fungsi sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk memperkerjakan karyawannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebelum masuk ke macam-macamnya, sebenarnya apa saja sih tools dan teknologi untuk berkolaborasi dan untuk menerapkan sosial bisnis, itu ada apa saja. Oke, kita bahas budaya kolaborasi dan budaya yang berorientasi tim itu tidak akan menghasilkan keuntungan tanpa sistem informasi untuk memungkinkan kolaborasi dan bisnis sosial. Nah, ada ratusan alat yang dirancang untuk menghadapi kenyataan bahwa supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita, kita itu harus bergantung pada satu sama lain. Bisa sesama karyawan, sesama pelanggan, sesama pemasok, dan juga manajer kita. Nah, di sini ada beberapa alat high-end seperti IBM Lotus, 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 Lotus. Itu yang cukup kuat untuk perusahaan global. Tapi kekurangannya mahal. Ada yang lain yang tersedia secara gratis atau dengan versi premium dengan biaya rendah. Itu cocok untuk usaha kecil. Nah, contohnya seperti yang pertama, ada email dan instant messaging. Email atau pesan instant itu termasuk dalam pesan teks ya. Nah, itu telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi utama untuk pekerjaan dalam hal kita berinteraksi atau komunikasi. Nah, perangkat lunak yang bekerja di komputer ini, perangkat lunak ini bisa bekerja di komputer, bisa ditelepon genggam atau handphone, dan perangkat genggam atau nirkabel lainnya yang mencapai fitur untuk berbagai file serta untuk transmisi pesan. Kemudian banyak pesan instant memungkinkan penggunanya itu untuk terlibat dalam percakapan real-time dengan peserta secara bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan email telah menurun dengan pesan dan media sosial menjadi saluran komunikasi pilihan. Kemudian jenis yang kedua ada namanya Wikis. Wikis itu merupakan jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten teks dan grafis tanpa pengetahuan tentang pengembangan halaman web atau teknik pemrogramannya. Nah, wiki yang paling terkenal itu ada Wikipedia. Teman-teman sudah tahu ya Wikipedia. Nah, di Wikipedia ini proyek referensi itu yang diedit bersama. Nah, itu merupakan selain terkenal, merupakan yang terbesar di dunia juga. Nah, wiki ini bergantung pada sukarelawan, tidak menghasilkan uang, dan tidak menerima iklan. Kemudian wiki merupakan alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan berbagai pengetahuan ada di situ. Kemudian vendor dari perangkat lunak enterprise SAP AG ini memiliki wiki yang bertindak sebagai basis informasi bagi orang-orang yang berada di luar perusahaan, seperti pelanggan dan pengembangan perangkat lunak yang membangun program yang berinteraksi dengan perangkat lunak SAP. Kemudian ada yang ketiga, virtual world. Nah, dalam dunia maya, seperti Second Life, adalah lingkungan 3D online yang dihuni oleh penghuni yang telah membuat representasi gratis dari diri mereka sendiri yang dikenal sebagai avatar. Organisasi seperti IBM dan INSID, sebuah sekolah bisnis internasional dengan kampus di Perancis dan Singapura, itu menggunakan dunia maya ini untuk mengadakan pertemuan online. Terima kasih pelatihan juga bisa terus atau langsung, terus orang-orang di dunia nyata diwakilkan oleh avatar ini untuk berinteraksi, bertemu, dan bertukar pikiran di lokasi virtual, menggunakan isyarat percakapan kotak, obrolan, komunikasi suara, dan yang lain-lain. Yang tentu itu membutuhkan mikrofon. Kemudian ada platform bisnis kolaborasi, bisnis dan bisnis sosial. Terdapat rangkaian produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk berkolaborasi dan berbisnis sosial di antara tim atau karyawan yang bekerja dari berbagai lokasi. Yang paling famous, yang paling banyak digunakan adalah yang pertama, sistem konferensi audio dan video konferensi berbasis internet. Kemudian layanan perangkat lunak oleh perangkat lunak yang secara online seperti Google, Google Apps, Google Sites, seperti itu. Kemudian ada sistem kolaborasi perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint. Dan juga ada alat jenjang sosial perusahaan seperti Salesforce, Microsoft Yammer, GIF, IBM Connection, dan Smart Clouds for Business. Kemudian ada virtual meeting system. Terdapat upaya untuk mengurangi biaya perjalanan banyak perusahaan, perusahaan besar maupun kecil itu mengadopsi konferensi video dan teknologi konferensi web perusahaan Seperti Hens, General Electric, PepsiCo, dan Wasofia yang menggunakan sistem pertemuan virtual untuk briefing produk, untuk kursus pelatihan, untuk sesi strategi, dan bahkan untuk obrolan inspirasional, obrolan yang menginspirasi. Kemudian konferensi video ini memungkinkan suatu individu di dua atau lebih lokasi untuk saling berkomunikasi secara bersamaan melalui transmisi video dan audio dua arah. Sistem konferensi video. Sistem konferensi video kelas atas dilengkapi teknologi telepresen lingkungan audio dan visual terpatu yang memungkinkan seseorang untuk memberikan tampilan di lokasi selain lokasi fisik aslinya. Kemudian sistem ini berbasis internet tentu. Selanjutnya, untuk jenis-jenisnya misal ada Skype, Zoom Ask, OVO, dan lainnya. Akan tetapi yang saya sebutkan tadi memiliki kualitas lebih rendah. Tapi tetap berguna untuk perusahaan yang masih kategori kecil-kecilan. Jika ada alat obrolan FaceTime dan Google Video, MakeApple, itu merupakan alat yang berguna untuk konferensi video satu langan satu. Kemudian perusahaan dari semua ukuran menemukan alat pertemuan online berbasis seperti Giskowebex, Microsoft Live Meeting, dan Adobe Connect yang sangat membantu dalam presentasi pelatihan dan penjualan. Produk ini memungkinkan peserta untuk berbagi dokumen dan presentasi bersama dengan konferensi audio dan video secara langsung melalui webcam. Selanjutnya, Mbak Nadia. Next slide ya. Nah, ini sebelumnya ada layanan kolaborasi pada Google Apps atau Google Sites yang saya jelaskan sebelumnya. Itu salah satu layanan online yang gratis yang paling banyak digunakan untuk kolaborasi, yaitu Google Apps atau Google Sites. Pada Google Sites, itu memungkinkan pengguna membuat situs web yang dapat diedit dengan cepat oleh grup. Kemudian Google Sites itu merupakan salah satu bagian dari rangkaian Google Apps yang lebih besar. Pengguna Google Sites ini dapat merancang dan mengisi situs web dalam hitungan menit dan juga tanpa keterampilan teknis lanjutan lainnya. Bisa juga untuk mengirim berbagai file termasuk kalender, teks, spreadsheet, dan video untuk pengamatan dan pengeditan pribadi. Bisa juga untuk grup atau publik. Google Apps ini bekerja dengan Google Sites dan menyertakan perangkat-perangkat lunak produktivitas desktop yang khas. Dalam buku itu ada tabel 2.4 yang kemampuan Google Apps atau Google Sites. Itu misal pada Google Apps atau Google Sites itu ada Google Calendar. Pada Google Calendar ini bisa private dan bisa untuk paper seorang atau share kalender, multiple kalender seperti itu. Ada juga Google Gmail, ada Google Talk, ada Google Docs, Google Sites, dan Google Drive. Kemudian ada layanan cyberlogger, yaitu layanan file sharing online yang memimpinkan penggunanya mengunggah file atau untuk mengemankan situs penyimpanan online yang di mana file itu dapat dibagikan dengan orang lain. Kemudian Google Drive itu Anda menawarkan 5GB untuk penyimpanan online gratis dengan biaya pelanan tambahan untuk penyimpanan yang lebih banyak lagi. Layanan ini bekerja pada beberapa sistem operasi, browser, dan perangkat seluler. Pengguna dapat membuat juga mengedit beberapa jenis dokumen secara online. Bisa juga untuk menyingkronkan file dengan semua perangkat mereka dan membaginya dengan orang lain atau sharing. Yang Google Dokumen ini dibangun di Google Drive, yaitu untuk belajar secara real-time pada dokumen, spreadsheet, dan presentasi, dan menerima pemberitahuan saat ada komentar. Kemudian ada Microsoft SharePoint. Microsoft SharePoint merupakan platform kolaborasi dan pengelolaan dokumen berbasis browser. dikombinasikan dengan mesin yang diinstal pada server perusahaan. Ini bisa memungkinkan karyawannya untuk membagikan dokumen mereka dan berkolaborasi dalam proyek penggunaan dokumen office sebagai gagasannya. Nah, pengguna juga dapat mengontrol versi dokumen dan keamanan dokumennya. Contoh kasusnya misal ICA merupakan perusahaan kontribusi, merupakan perusahaan konstruksi di Meksiko yang mengkhususkan dalam proyek infrastruktur dan operasi di utara selatan, di Amerika Tengah, dan Eropa. Perusahaannya itu menerapkan Microsoft SharePoint Server 2010 untuk matur 500 ribu dokumen yang digunakan oleh 3 ribu karyawannya setiap hari. Karyawan ICA sekarang dapat segera menemukan dokumen yang mereka perlukan untuk menyelesaikan suatu proyeknya dengan tepat waktu dan sesuai anggaran. Dokumentasi proyek nyala itu jauh lebih aman. Dan ICA telah menciptakan komunitas online yang menangkap pengetahuan para ahli internal. Selanjutnya ada Lotus Notes. Lotus Notes merupakan hal yang awal dari groupware. Merupakan sebuah sistem perangkat lunak kolaboratif yang memiliki kemampuan untuk berbagai kalender. Penulis dan mengedit kolektif, mengakses database bersama, dan pertemuan elektronik. Nah, Lotus Notes ini sekarang diaktifkan oleh web dengan lingkungan, dengan pengembangan aplikasi dan skrip sehingga penggunanya dapat membuat aplikasi khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saat ini Notes juga memiliki kemampuan untuk blog, micro-blog, wiki, agregator RSS, sistem helpdesk, voice, dan pertemuan online. Ada dual product IBM Lotus yang terkait untuk menyediakan lebih banyak kerja tim khususnya untuk alat jejaring hasil dan dapat mengakses informasi dari Lotus Notes. Nah, yang pertama yaitu IBM Lotus Gikar yang membantu tim, berbagai tim untuk berbagai dokumen dan informasinya itu yang menggunakan ruang tim, perpestakaan konten, forum diskusi, dan wiki. Contohnya, IBM yang kedua yaitu IBM yang connection. IBM connection ini mendukung jaringan sosial yang korporat dengan kemampuan untuk profil komunitas, blog, aktivitas, wiki, dan forum yang ditelurusi, ditelurusi. Contoh kasusnya yaitu di Roland Corporation, produsen alat musik, penguat musik, video profesional, dan perangunan Jepang yang menggunakan Lotus Gikar dan IBM connection untuk menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi di antara 3.100 karyawan di seluruh dunia. Kemudian, ada selanjutnya, dengan begitu banyak alat dan layanan bisnis, kolaborasi, dan sosial yang tersedia, lalu bagaimana ketika kita mengevaluasi dan memilih teknologi kolaborasi dan perangkat lunak yang tepat untuk perusahaan. Nah, ini kita bisa memilihnya dengan yang kita perlukan adalah kerangka kerja untuk memahami alat ini yang dirancang untuk memecahkan masalah apa yang sedang diadati. Salah satu kerangka kerja yang telah membantu kita untuk membicarakan alat kolaborasi adalah matris kolaborasi atau dalam hal ruang, itu yang dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh sejumlah ilmuwan kerja kolaboratif. Misalnya, kita perlu berkolaborasi dengan orang yang di zona waktu yang berbeda dan posisi seperti itu kita tidak semuanya bisa bertemu di waktu yang bersamaan. Tengah malam di New York, siang hari di Mumbai, jadi ini membuat konferensi video menjadi sulit. Kemudian waktu merupakan hambatan untuk berkolaborasi dalam skala global. Coba next. Kemudian, ini ada information system department ya. Ini, masuk yang Yang pertama coba Seperti apa Seperti apa Ini, what's the role of the information system function and business Opsi-opsinya ada Yang pertama, information system department Kemudian ada program-programnya Ada analisis sistemnya Kemudian ada informasi sistem manajemennya Ada chief information officer atau CEO Kemudian chief security officer atau CSO Kemudian chief privacy officer atau CVO CPO Kemudian chief knowledge officer atau CVO Kemudian chief data officer atau CDO Dan user atau pemakaian Untuk Next, mbak Oh, ini sudah terakhir ya Nah, ada untuk mengulang Yang pertama itu Apa sih proses bisnis Bagaimana proses bisnis itu berkaitan dengan Sistem informasi Nah, proses bisnis itu kan merupakan Kumpulan kegiatan yang berhubungan secara logis Yang mendefinisikan bagaimana tugas bisnisnya Yang dilakukan Nah, dan ini merupakan cara yang unik Gimana sebuah organisasi ini Mengkoordinasikan Informasi dan pengetahuan Manager perlu untuk memperhatikan proses bisnis Yang sedang Manager itu perlu memperhatikan bisnis Karena mereka menentukan Seberapa Seberapa baik organisasi dapat menjalankan bisnisnya Dan mereka mungkin bisa juga Menjadi sumber keuntungan strategis Kemudian Coba Bagaimana sistem melayani Berbagai kelompok Manajemen dalam bisnis Nah Di sini ada Sistem penyajian informasi Manajemen operasional Yang merupakan Sistem pemrosesan transaksi Atau TPS Seperti penyajian Penggajian Atau pemrosesan order Yang melacat arus Transaksi rutin sehari-hari Yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Nah, di sini dijelaskan bahwa Organizing the information is a function Nah, IT Government Itu termasuk Strategi dan Apa Strategi dan peraturan Untuk pemakaian informasinya Pemakaian teknologi informasi Di sebuah organisasi Untuk selanjutnya Mungkin Bisa ditambahkan Ada yang mau menambahkan Sepertinya cukup Mbak Nadia Terima kasih Sekian Presentasi dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati